Dan kali ini kita akan bahas kembali sebuah drone yang dulunya pernah viral Drone E88 atau drone tank 2 Kita lihat dulu, stabil ya Main stabil Drone nya main stabil Stabil kita trim Kita flip Terima kasih telah menonton Halo youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih bersama saya di channel edy ekspeso Yang pastinya banyak membahas tentang rc drone Dan kali ini kita akan bahas kembali sebuah drone Yang dulunya pernah viral, pernah banyak ditonton videonya di channel saya Yaitu ada sebuah drone E88 Yang dulunya harganya 500 ribuan Tapi sekarang hanya berkisaran 350 ribuan Bagaimana drone nya, berubah gak kualitasnya, berubah gak bentuknya Kameranya, semuanya akan kita bahas di hari ini Dan kali ini kita akan unboxing dan juga kita akan tes terbang indoor Oke, sebelumnya, sebelum lanjut Jangan lupa bantu channel saya dulu ya Untuk klik tombol subscribe nya Oke, untuk mengetahui notifikasi video-video terbaru dari saya Dan sekarang langsung aja kita unboxing sebuah drone Yaitu drone E88 Oke, kemarin saya udah beli 2 drone ya Ini yang satunya E58 Saya penasaran lagi yang lama-lama itu kita bahas lagi Ini E58 Tapi hari ini kita bahas dulu E88 Sekarang kita bongkar dulu kelengkapannya E88 Oke, sebelum kita lihat dulu kelengkapannya Udah pada penasaran kan drone nya gimana sih ya Kita lihat dulu drone nya Yang lainnya nanti kita akan bahas Sekarang kita lihat dulu drone nya Yang dulu udah pernah lihat Pastinya gak asing dengan drone ini ya Oke, kita buka dulu drone nya Tuh ya Dan ini dia drone nya Drone E88 atau drone Teng 2 Sampai jumpa Oke, jadi ini dia drone nya ya Tapi sebelum ke drone nya Kita taruh dulu ya drone nya ya Cantik banget ya drone nya ya Kita taruh dulu disini Kita lihat dulu kelengkapannya Apa aja yang kita dapetin dari sebuah paket ini Yaitu ini ada satu tas ya Ada satu tas cantik Kita dapetin yang versi tas Ya lebih baik yang versi tas lah Daripada yang versi kotak ya Karena kotak nya juga gak kepake Bakal dibuang juga Kelengkapannya masih Sama persis seperti yang dulu ya Ada obeng Ada propeller guard Ada cadang-cadang Baling-baling cadangan ya Dan juga ada Kabel charger nya disini Sama persis masih Seperti yang dulu pernah kita bahas ya Oke, lalu kita dapetkan disini Buku manual books Ini Aplikasinya nanti kita akan pelajari dulu Pake aplikasi apa Scan barcode nya disini Dan selanjutnya kita bahas Remote ya Remote atau drone dulu Kita akan bahas remote dulu ya Karena yang paling utama Kita harus pelajari dulu Fungsi-fungsi yang ada di remote Baru kita mainkan drone nya Oke Untuk remote masih belum berubah Masih seperti yang dulu Dan build quality nya dibandingkan Drone-drone lain Ini build quality nya yang liat nih Ya Apa namanya Plastik nya kokoh ya Dia walaupun murah Tapi ini dibanding Drone-drone murah lainnya Kayaknya memang build quality nya Lebih bagus ya Oke liat tuh Plastik nya keliatan seperti Kulit jeruk gitu ya Dan Android masih di bawah sini Android Antena ini pastinya Gak ada kabel nya Berarti ini antena nya Palsu ya Dan selanjutnya Kita akan lihat disini Ada tombol on off Di tengah sini ya Tombol on off Ini pastinya tombol trim Trim depan belakang Kanan kiri Ini tombol take off Dan landing Dan juga disini Ada tombol Speed Ya disini juga Ada tombol Apa nih ya Headless mode Dan juga return to home Disini ada tombol Flip 360 Dan ini Kalau gak salah Ini headless mode ya Kalau gak salah ya Oke ini masih Di tengah gini ya Yaitu ini adalah Drone altitude hole ya Jadi tombol di tengah gini Enak mainnya Kalau tombol di tengah Kayak gini Dan sekarang kita Lihat drone nya ya Lihat model drone nya Sama persis Kayak yang dulu Gak ada berubahnya Sama sekali Lihat ini ada tulisan Tank 2 Ya yaitu ada Ini Sebutannya dulu Tank 2 Sekarang E88 Tapi gak bawa berubah Namanya tetap itu ya Dan juga kamera disini Masih manual Naik dan turun ya Ini ada yang versi Optical flow Versi Optical flow ya Tapi ini saya beli versi Biasa aja Dan juga lipatannya Masih seperti ini ya Lipatannya Kayak di GI Mavic gitu lah ya Untuk lipatannya Dan juga disini ada Kayak grill gitu Tapi ini gak ada Lubang-lubangnya ya Lampu indikatornya ini Ada 2 Kameranya ini 4K Tapi dijamin Gak 4K asli ya Oke selanjutnya Di belakang sini Kita lihat ada Baterai Baterainya kita lihat Disini 1800 mAh Ini besar ya Kalau 1800 mAh Nanti kita akan coba Mainkan baterainya Oke lalu di bawah sini Tidak ada optical flow Dan juga ini antena Sekarang dikeluarin Kalau dulu Kalau gak salah Di dalam ya Tapi ini sekarang Dikeluarin gitu Oke sekarang kita coba Hidupkan Mudah-mudahan Ada baterainya Lampu indikator Hanya ini Dan ini Ini satu lampu ya Ini satu lampu Jadi ini plastik Jadi lampunya Nyatu Yang di tengah itu ya Ini sama atas Di depan Dan juga di bawah Gak ada lagi ya Lampu indikatornya itu aja Sama persis Masih seperti yang dulu Oke lalu kita Remote Kita isi baterai dulu Oke Lalu kita Hidupkan Kita naikkan sekali Turunkan sekali Oke Udah gak kedip lagi lampunya Lalu kita kalibrasi giro Ambil dalam atau lebar Atau ke kanan Oke gitu ya Kalibrasi giro nya Ambil turun Lalu ke kanan Di tempat datar ya Kalau kita kalibrasi giro Di tempat miring kayak gini Kita kalibrasi giro nih ya Misalkan miring Itu dijamin nanti Dronenya terbang miring Ya Kita harus kalibrasi Di tempat Datar Hup Salah Kalibrasi di tempat datar Kalibrasi nya Ke kanan Oke Ngidupi drone nya Lihat nih Ambil lebar ya Matikannya Ambil ke bawah Ngidupi nya Ambil lebar Matikannya Ambil ke bawah Oke gitu ya Oke Lalu Ngidupi nya bisa juga Ke atas gini Bisa juga ya Turunnya ke bawah gitu Oke Oke sekarang kita lihat dulu Hasil fotonya Kita coba langsung Masuk ke handphone Kita lihat hasil fotonya Oke kita sambungkan Wifi Lihat sambung ya Wifi 4K Lalu kita masuk ke aplikasi Wifi cam ya Wifi cam Oke Lalu kita Start Oke udah nyambung ya Langsung aja deh ya Kita tes foto ya Kita tes foto 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 Oke Sekarang Kita video Sampai jumpa ya oke itu tadi langsung kita ke aplikasinya sekarang kita akan langsung tes di indoor untuk drone ini ya gimana bagus atau enggak Oke kita take off lagi kita langsung tes flip ya oke lihat ini flip tombol flip ya itu drone lari ke kiri ya kita trim dulu ya oke kalau sudah simbang kiri lagi sedikit kiri lagi oke simpang ya stabil kita trim kita flip oke flip kanan saya coba flip kiri oke saya coba flip ke belakang nggak bisa ya klik kedepan juga pastinya enggak bisa nih Oke nggak bisa ya Oke lalu kita speed ya Hai Oke lihat nih speednya di satu Hai Oke satu juga kencang banget ya kalau di dalam ruangan kayak gini Oke lalu kita ke-1 ya ini speed 1 Oke P2 gitu ya P2 Hai Oke Hai ketiga Oke tulis ketiga ya Oke ngebut banget ketiganya Oke balik ke speed satu lagi kedua Oke Oke enak bronya stabil saya lihat dari deket Hai tuh simbang ya tuh donnya lumayan simbang Hai lumayan stabil ya Hai enak menerbanginya Hai Oke kita coba mainin Oke agak-agak ngeri ngeristap ya kalau main dalam ruangan kayak gini ya Hai ketik sudah fit sudah yang lain-lain nanti kita akan coba lagi pada saat di outdoor ya untuk studio untuk foto dan juga lain-lain nanti kita akan coba lagi pada saat terbang di outdoor untuk drone ini ya Oke Oke ini yang lain-lain nggak bisa kita coba lagi disini karena ruangannya kecil Oke kita ambil dibalik kayak gitu ya Oke sekian unboxing dan juga review dan juga tes terbang malam untuk drone ini kita baru tes indoor nanti kita akan coba lagi tes outdoor untuk drone E88 ini bagaimana dia terbangnya kalau di outdoor bagus atau enggaknya nanti pasti akan bisa coba lagi dan juga foto dan juga videonya nanti kita akan coba lagi pada saat di outdoor oke kemudian review hari ini dan juga unboxing hari ini bermanfaat untuk anda semuanya jangan lupa di bawah di bawah sini untuk klik tombol subscribe oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati pokal